Intro Masuk masa tenang pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Nganjuk gelar apel untuk memulai tahapan kinerjanya pasca kampanye. Digelar di Gorbung Karno, Kelurahan Begadung, Kecamatan Kota pada Senin pagi. Dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Nganjuk, Yudha Hernanto. Apel dihadiri Forkopimda, seluruh camat, perwakilan partai peserta pemilu, Panwascam, Desa, dan PPS yang ada di Kabupaten Nganjuk. Bawaslu Nganjuk memastikan pasca kampanye terjaga dengan tertib, tidak ada partai peserta pemilu yang melakukan kampanye di masa tenang. Selain itu, alat peraga kampanye atau APK yang tidak diturunkan oleh pemiliknya akan dibredel oleh Bawaslu. Hal tersebut disampaikan Yudha Hernanto usai memberangkatkan truk beserta anggotanya untuk menyisir APK di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Yudha memastikan semua APK yang terlihat di pinggir jalan harus bersih dalam satu hari. Terima kasih untuk apel siaga, ini sebenarnya merupakan bentuk kesiap siagaan dari Bajaran Penyelenggara Pemilu, terutama Bawaslu. Kami siap mengawal jalannya pemilu ini agar bisa berjalan dengan berjalan dengan berjalan. Dan ini kita ingin menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Nganjuk. Salah satunya adalah tidak diperbolehkannya ada kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang. Nah, APK-APK yang saat ini masih terpasang, belum dibersihkan, itu merupakan sarana kampanye, sehingga harus kita bersihkan. Jukungan dan support dari pemerintah daerah, yang melalui APK-PP, kami mendapatkan bantuan ada 20 armada truk yang menyebar di 20 kecamatan. Namun demikian dari Bawaslu sendiri juga menyediakan beberapa armada juga. Kemudian juga ada skydraft ya, untuk menjangkau baliwu-baliwu yang tempatnya tinggi, sehingga memungkinkan untuk dibersihkan. Kami tercet memang untuk pembersihan ini, satu hari ini selesai. Tidak ada kemungkinan sampai dengan sore, kami tetap melakukan penyisiran untuk membersihkan alat perga kampanye. Jadi kita mulai di tingkat kabupaten yang menyebar di kecamatan, sehingga kita membergayakan panuas cam. Kemudian untuk di desa juga ada PKD, kemudian juga pengawas TPS yang tentu berada di lingkungan TPS masing-masing. Sehingga PTPS yang bergerak masing-masing berkewajiban untuk membersihkan di lingkungannya sendiri-sendiri. Tapi malam, kami berkartinya juga dengan KPU, kita kolaborasi juga dari jajaran KPU, juga KPPS-nya juga kita jauh bersama-sama. Jika sebaran, pembersihan itu akan lebih merata dan akan lebih cepat. Dalam menertibkan APK yang masih bertebaran di masa tenang, Bawaslu dibantu Satpol PP, TNI Polri, dan Dinas Perhubungan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Leo Mahardika, Bayu TV, Melaporkan.